itu adalah puncak gunung Andong yang bisa kita lihat dari dataran tinggi Gunung Perbabu ini kita ini ada semacam gubuk ya sebagai satu gubuk penyimpanan pupuk kayu karena kemungkinan warga lagi persiapan kegiatan untuk ramadhan ya karena memang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat desa kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di cerita desa Indonesia satu desa sejuta cerita Bagaimana kabar sobat desa hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat dilancarkan ibadah puasannya dan tentunya dimurahkan riskinya amin amin ya robbal alami kecamatan Ngabla adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang yang berjarak 37 km dari pusat ibukota Kabupaten kecamatan ini terletak di atas ketinggian 1370 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh Gunung Merbabu Gunung Telomoyo dan Gunung Andong dengan luas sekitar 43,80 km persegi kecamatan Ngabla mempunyai 16 desa dalam episode kali ini cerita desa Indonesia akan mengajak sobat desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan Lareng Gunung Merbabu tepatnya di desa Tejo Cari kecamatan Ngabla Kabupaten Magelang kita akan bertemu dengan seorang nenek yang sedang sibuk memilah dan memilih wortel hasil panenya untuk dijual ke pasar bagaimana keseruannya ikuti terus video ini sampai selesai ya ya oba desa akhirnya setelah sekian episode kita berpetualang di Lareng Gunung Merbabu sebelah barat kali ini kita diberikan nikmat untuk bisa melihat puncak Gunung Merbabu dari arah barat ya jadi kita berada di kawasan Kecamatan Ngabla Kabupaten Magelang ini puncak Gunung Merbabu nya sangat keren ya sobat desa nih dan kita masih berada di pedesaan yang ada di bawahnya ini selanjutnya kita akan melanjutkan petualangan ke desa-desa yang ada di sebelah sana itu tuh ini kan jalan menuju desa tuh nah kalian penasaran ikuti terus video ini sampai selesai ya lanjut nah itu ada ibu-ibu tuh waaah lagi panen wortel nih sepertinya nih doon yeh sawak nabok mbah oh Wartel nge-nge kalau jalan-jalan Bu kalau Jogja game bantul bu Oh nge-nge ini ku wortel lebar panen Bungge Oh nge-nge ajeng disatini konggih Oh tampon dibuat nge-nge beriklin nyati Oh nge-nge belak Kulau nengalian sal bu Kulau nengalian sal nge-nge 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 ini ku sudah sini kok dibuangnya bah itu lolonik Oh bosok nge-nge ini Oh ini nge-nge buatan kanggu Oh bosong nge-nge nge-nge sekelopin dan bu sanig ibu saking petani bu gang sale bu Oh mirah nge-nge oh Allah wanggibu netong Jogja pon pon nganu larang-larang ini Wah nge-nge pon paling nge-nge buatan pitong nge bu tiga tiga lonceng ngerti ku terluka nih Nge awes Tau bu panggitawan eh ngerti 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 gu oh sekilu nge padahal sekilu isinya katang ibah g oh gengin gil wah Hai sekarang tengah- converol Gw moment Hai kulacti ngerti ngertiengo Pak Kulang namun duluan-duluan di музe preparasi Ya wow messages kondi kupeng ngerti 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 lah stroll здесь mehrere wine Desa yang ada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Dari desa ini, kita bisa melihat pemandangan Gunung Andong dan Gunung Telomoyo di arah selatan dan barat laut Sedangkan puncak Gunung Merbapu ada di sebelah utara Rumah rumah warga mayoritas masih berbentuk juklu, berbandasar kayu dan bambu Ada ciri khas yang hanya ada di perdesaan warga desa Gunung Yaitu atap gentingnya pasti ditumbuhi dengan lumut yang cukup tebal dan berwarna hijau Baik Sobat Desa, tadi kita sudah berjalan-jalan ke kawasan ini Sudah melihat situasi dan pemandangan alam yang sangat luar biasa indah Di kawasan pedesaan di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini Dan kita belum ada kesempatan ya untuk bisa bertemu dengan masyarakat di kawasan ini Karena kemungkinan warga lagi persiapan kegiatan untuk Ramadan ya Karena memang untuk saat ini tuh lagi musimnya nyadran Sobat Desa Jadi kalau di desa itu ada istilah namanya nyadran Nah ini rumah warga ini sangat ini ya Sangat tradisional dan sangat-sangat unik nih ya kan Rumahnya itu sangat-sangat Ya pokoknya tradisional tapi suasananya itu sangat syahdu Nih ini barusan panen nih sepertinya tadi Sobat Desa tuh Nah kalau kita jalan ke sana itu ke salah satu desa yang ada di kawasan ini Jadi ada desa lagi di depan sana Cuman kita belum tahu namanya apa Tapi oke lah ayo kita coba ke sana Siapa tahu nanti kita dapat bertemu dengan masyarakat Wah ternyata nggak ada Sobat Desa Ini rumah yang paling usung nih Karena di belakang sananya itu Itu sudah area ladang pertanian Sobat Desa ini kan atap biasa nih Atap rumah biasa nih Tapi kalau kita gisar kameranya sedikit Nah di antara dua Apa namanya di antara dua atap ini Tuh di depan sana itu Itu adalah puncak gunung Andong Yang bisa kita lihat dari dataran tinggi gunung Perbabu ini Keren kan Oke Sobat Desa Selanjutnya kita akan berjalan ke sana Oke Nah itu Zawa sudah nunggu di sana tuh Karena dari tadi dia memang nunggu di situ ya Sembari kita jalan-jalan ke kawasan kampung ini Nah oh iya nih Sobat Desa nih Di sini ada yang unik lagi nih Yaitu Masyarakat itu masih menggunakan tangga tradisional Yaitu dari tanah nih Jadi belum di Batako Belum di Cor juga Nah ini menuju ke rumah warga yang ada di atas itu tuh Nah coba kita naik ya Ini Kemudian pinggirannya pun juga masih menggunakan bambu Ya kan Masya Allah kan Ini sangat-sangat unik Dan juga Tradisional Tapi suasananya itu Sangat indah dan keren Tuh Ini langsung menuju ke rumah warga Sembari menikmati pemandangan yang ada Jangan lupa klik tombol subscribe Dan gambar lonceng di bawah ini Agar Sobat Desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya Dari cerita desa Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah nih Sobat Desa Sempertinya kawasan ini lagi melakukan proses pembangunan ya Sobat Desa Ini ada tumpukan material Kemudian di sebelah kanan dan kirinya Ini lagi di cangkul gitu ya dan di depan sana itu itu juga ada tumpukan-tumpukan beton dan juga batraku disebelahnya sini ada tumpukan pasir nah sepertinya ini warga sini lagi mau memperbaiki fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di kawasan desa ini karena nih di depan kita ini beton kan nah di depan itu itu kayak sepertinya itu belum dibeton jadi katanya kesepertinya itu lagi mau diperbaiki kalau tidak jalan ini berarti dinding ini dinding dari perengan apa nama perengan itu ya tebing lah ya tebing ini yang akan ditutup oleh material-material ini jadi dibuat tembok tapi tembok permanen ya kita doakan semoga pembangunan desa di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan maksimal dan optimal amin sobat desa ini adalah akses warga untuk menuju ke ladang pertanian yang lokasinya itu berada di bawah kaki gunung merbabu nah kalau kita lihat gunung merbabunya sedang tidak terlihat ya karena lagi ada awan mendung yang cukup tebal mendekati kawasan puncak gunung merbabu di depan kita itu coba kita mendekat ya nah di depan kita itu adalah hutan tinus ini sudah masuk ke kawasan hutan lindungnya gunung merbabu jadi kawasan itu sudah dilindungi oleh pemerintah nah sedangkan di kawasan ini ini adalah ladang pertanian milik warga ini di depan kita ini ada semacam kubuk ya sobat desa satu kubuk penyimpanan pupuk kayu dan lain sebagainya sementara kalau kita berbalik arah nah di sebelah sana itu pemandangannya adalah gunung andong dan juga area perdesaan dan juga perkotaan yang ada di bawah gunung merbabu ada kota magelang kayak gitu ya dan kecamatan ngabla sobat desa jumlah penduduk desa tejosari pada tahun 2010 adalah sekitar 3066 jiwa dikutip dari website desatejosari.px.com disebutkan bahwa salah satu produk lokal khas desa tejosari adalah tomat rasa kurma atau yang lebih sering dikenal dengan nama Torakur produk ini merupakan manisan dari buah tomat yang dicampur dengan gula pasir warga desa sangat ramah saat menyapa kami yang baru pertama kali masuk ke kawasan ini tidak sedikit warga desa yang mempersilahkan kami untuk singgah di rumah mereka tentu saja hal ini menjadi pembeda yang tidak akan pernah ditemui di tempat-tempat wisata lainnya di belahan bumi manapun selamat menikmati Zawa udah selesai munter-muter dan ternyata desanya itu bagus indah keren tapi sepi jadi oh iya jadi kita belum bisa membagi-membagikan kaos dan juga belum bisa bersilaturahmi kalau begitu kita tutup episode kali ini saya Habib Zawa dari tim cerita desa Indonesia mohon pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya dadah 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih.